Oke, itulah penampilan Rahma Yunita Dengan judul Menuntut Ilmu Bagi seluruh pelanggan setia OBTP Dimanapun berada Ataupun semua penonton yang lagi di streaming Ataupun langsung ya Untuk mendukung Rahma menjadi juara terpavorit Kirim SMS ketik Kirim ke 0812 7617 7832 Sebanyak-banyaknya Dan diinformasikan kembali Acara ini terselenggara Berkat kerjasama OBTP dan Yamaha Semakin di depan Dan ada peserta terakhir kita Ada Raka Kenzi Kayana Ridwan Dari SD 006 Judul serama Ibadah Sederhana di bulan Ramadan Umur 10 tahun Nama orang tua Sartika Alamat Ujung Batu Timur Itulah Raka untuk warga Ujung Batu Timur Tungkurjo dan seluruh penonton yang ada di rumah Jika ingin nantinya Raka menjadi juara terpavorit Jika ingin nantinya Raka menjadi juara terpavorit Ini anaknya host kita Anaknya Bang Ridwan Ya mudah-mudahan Raka Bagus ya Raka ya Yang penting berani tampil Iya berani tampil itu Kalau juara itu Plus doang Iya Bisa tampil dan berani Untuk bercerama di depan kamera dan umum Itu suatu kebanggaan Iya Untuk Raka Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Puji syukur Mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT Salawat beserta salam Akan tetap terlimpakan kepada Suri Tawad dan umat manusia Toko paling berpengaruh di dunia Yakni Baginda Rasul Muhammad SAW Dengan mengucapkan Allahumma soli'ala Saidina Muhammad Wa'ala'ali Saidina Muhammad Hadirin yang dimuliakan Allah Nama saya Raka Kenzi Gayana Ridwan Siswa kelas 4 SD Negeri 006 Ujung Batu Akan menyampaikan Urayan hikmat tentang 5 amalan sederhana di bulan Ramadan Teman-teman masih berpuasa? Alhamdulillah Alhamdulillah Hari ini sudah memasuki Hari ke-14 kita berpuasa di bulan Ramadan Melakukan amalan tidak harus dengan yang berat-berat Karena semua amalan baik di bulan suci ini Sudah berlipat nilai kebaikannya Yuk kita coba amalan ringan ini mumpung masih bulan Ramadan Yang pertama memperbanyak senyum Dengan senyum kita bisa menambarkan kebahagiaan kepada orang lain Yang kedua protein bersedekah Minima seribu per hari Betul kan Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz Yang ketiga memberikan takjil kepada orang yang berpuasa Bisa diberikan seperti TS, kurma, dan cola Yang keempat Mendengarkan cerama Minima 10 menit Bisa didengarlah TV ataupun radio Yang kelima Menjagerakan berbuka puasa Ketika Azam Maghlep sedengar Segera mengambil air putih atau teh hangat untuk berbuka puasa Jangan lupa membaca niatnya ya Teman-teman tahu niatnya Yuk kita baca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih teman-teman Lima amalan sederhana ini Jika dilakukan dengan rutin dan benar Akan mendapat nilai besar Di sisi Allah SWT Yuk mulai saat ini Kita terbiasa melakukannya Untuk meraih bonus kebaikan Yang diberikan oleh Allah SWT Amin, amin, ya roba, lalamin Teman-teman yang dirahmati Allah Sebagai umat manusia Kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan Terima kasih atas kesempatan yang berikan Mohon maaf bila ada kesalahan Karena reka masih dalam tak belajar Kepasir, cari durian Dari ujung batu lanjut kerokan Mupung ini bulan Ramadan Yuk perbanyak sama kebaikan Betul, betul, betul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Untuk Raka Kenzi, Kayana, Ridwan Ini nama dari kakeknya semua dikumpul Raka nama kakeknya Kenzi nama neneknya nampaknya Kayana nama mamaknya Ridwan nama ayahnya Pas lah Pas kan Assalamualaikum Raka Waalaikumsalam Pak Ustadz Siapa nama panggilannya nina Banyak namamu nih Raka ya SD 006 Simpeng Ngaso Iya Iya Semua orang berpikir Pak Ridwan ini masih lajang Ada yang bilang sama saya kan Ditanyanya Itu host kalian itu Ustadz masih lajang kata orang itu Saya mulai dari syuting Dah pernah saya tanya Saya bilang Rupanya udah punya anak sebesar ini 10 tahun Udah tua berarti Pak Ridwan ini Ini betul anak kandung ini Jadi Itulah bedanya kalau di layar televisi ini Menipu jadinya kan Yang biasanya udah tua nampak Jadi muda Karena kamera itu memang begitulah Kita akui itu Sama seperti saya Disebut orang juga 18 tahun Dibilang orang Udah tua saya Saya bilang 30 tahun saya Nggak percaya orang Makanya ini karena sesi terakhir Saya bawa anak bini saya Biar orang percaya Biar jangan main-main nanti Ini SMS-SMS nyasar ini kan bahaya nih Harus diantisipasi nih Ini bulan Ramadan soalnya Jadi kayak Naridwan Raka panggilannya Biarpun ayah hostnya Nggak ada ketentuan harus menang Karena ini di tangan Ustaz ini apanya nih Kalau Ustaz menangkan Raka Nggak sesuai dengan Yang diharapkan Ataupun memang Nggak bisa mengalahkan yang lain Ustaz menangkan Ustaz duluan masuk neraka besok Ya Karena Ustaz tadi mendengar Apa yang disampaikan Ayah Anda Pak Ridwan tadi Betul itu Tampil aja udah syukur Ya Pak Ridwan ya Tampil aja Senang hati kita nih Begini udah bangga kami Artinya raka bukan berarti Harus menang tujuan utama Bukan untuk raka saja Untuk semuanya Ini tampil saja Berapa banyak anak-anak manusia ini Yang nggak berani tampil di panggung Termasuk anak Ustaz Sampai hari ini belum Berani dia tampil Karena memang baru 4 tahun umurnya Belum berani dia tampil Tadi sebelum berangkat pun Nangis dia Karena Bapak bilang Nanti tampil kamu ya Masih belum berani Artinya Raka Bagi kawan-kawan semua Yang sudah ikut juga Berkompetisi Menang kalah itu Itu sudah biasa Yang jelas Tampil kita Di tempat ini saja Itu kebanggaan luar biasa Bagi kami orang tua Satu hadis Satu ayat kalian baca Itu sudah Hilang rasanya capek Nyari duit sekolah kalian itu Makanya ini motivasi Pemerintah di rumah juga Yang mendengar Bapak Ibu Jangan sampai anak kita ini Nampak adanya bakat Dipendam-pendam Kalau di mekebaikan Ayo sama-sama Kalau bisa ini besok Tiap hari Harus ada pildacil ini Mau enam orang Mau tujuh Bisa lah Gak apa-apa Yang ngalir pahalanya pertama Kan Pak Direktur juga Berapa kali dia siarkan ini Barangkali inilah Salah satu ladang pahala dia besok Dari sekian banyak pahala Itu Jadi Pak Direktur ini Biarpun gini-gini modelnya Agamis juga rupanya Kan begitu Besok lomba tilawati Al-Quran lagi Besok lomba mengenai pildacil Sudah dibuat Besok tingkat SMP lagi Pak Direktur Habis itu tingkat SMA SMK sederajat Baru tingkat ustad-ustadnya Pesan saya cuma itu saja Kalau ustad besok yang tampil Sediakan hadiahnya Memang harus Honda dia Honda itu memang merek Yamaha Kan begitu Harus itu modelnya Tidak bisa NMAX minimal Mio jadilah Jangan pula ustadnya sudah tampil nanti Hadiahnya pula cuma handphone satu Tak bisa Itu hanya sekedar intermiso Saudara sekalian yang di rumah juga Tolong anak-anak kita ini Kalau sudah nampak mulai ada bibitnya Tampilkan dia Mudah-mudahan dengan sekali dua kali tampil Itu yang membuat dia Oh rupanya enak di atas panggung itu ya Raka sekarang sudah mulai dapat dia Gerogi enggak raka Tenang Tenang enggak Masih gerogi Yang kamu takutkan itu siapa Pak Direktur Bapak Atau ustad Enggak ada Sama Allah takut enggak Takut Berarti ini Gemetaran dia gara-gara ketakwaannya ini kepada Allah Berarti ini ditempah puasanya Bermanfaat mudah-mudahan Raka Bapak sekali lagi sampaikan nak Terima kasih atas penampilan hari ini Itu sudah cukup baik Untuk pemula Artinya Bagaimanapun juga Ini kompetisi ini akan berkelanjutan nih Mudah-mudahan panjang umur kita Sehat-sehat Mudah-mudahan hari-hari berikutnya Tampilkan lagi yang lebih baik lagi Insya Allah Terima kasih untuk Raka Kita berikan aplos yang meriah